Karena itulah kita akan masuk ke segmen 2, yaitu 5 alasan netizen Indonesia tidak sopan. Keberadaan dan kesopanan yang dimaksud dalam laporan ini, itu terkait dengan perilaku berselancar di dunia maya. Jadi ketika kita lagi main-main di dunia maya, perilakunya itu, inilah yang dimilai Indonesia ini jadi negara yang netizennya itu kurang sopan. Nah ini nih, bahkan sudah ada penelitiannya nih, benarkan netizen Indonesia paling tak sopan, termasuk resiko terjadinya penyebar luasan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, cyberbullying, trolling, atau segala tindakan yang sengaja memancing kemarahan. Itu kan orang Indonesia banget ya, suka mancing-mancing. Nah tindakan pelecehan pun itu termasuk dalam cyberbullying atau aspek yang membuat negara kita itu dipandang netizen yang tidak sopan. Salah satu kelompok-kelompok yang sering diserang itu kelompok etnis perempuan, etnis perempuan, kelompok difabel, dan juga kelompok LGBT. Ini ini nggak cuma nggak kasar doang gitu, orang kita ini saking hebatnya, ini juga melakukan penipuan, doxing, dan mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya, guna mengganggu data merusak reputasi seseorang. Jadi kayak biasanya itu, kalau lo tau ya, biasanya di Facebook itu masih zamannya, kalau kita nggak suka sama orang, biasanya kita hack Facebook dia, terus kita kayak ngomong-ngomong kasar di Facebook dia. Zaman dulu itu. Zaman dulu itu kayak gitu, kalian pernah? Kayak gitu dulu? Pernah. Kayak gitu? Iya. Kena-kena mainan-mainan temen kan, pencana-pencanaan temen kadang-kadang. Atau memang nggak suka aja sama Bang Popong. Soalnya waktu itu, aku ya. Zaman dulu kan juga suka ini, hack-hack status BBM. Zaman dulu itu, memang. Hack-hack status BBM. Aduh kalau status BBM itu dulu, aku ingat banget pada masanya itu, kita tuh jangan pernah lupa, status BBM itu selalu menampilkan apa yang kita tonton. Betul, betul. Itu kayak dinyalain aja, itu aja udah bahaya tuh. Bahaya tuh. Itu bahaya tuh. Karena aku pernah ngeliat temenku ya, tiba-tiba status BBM itu watching brunette. Nah, nah, nah. Ini apa nih? Nggak mungkin brunette doang. Ini adalah 5 alasan kenapa netizen Indonesia itu dianggap tidak sopan. Pertama, mudah termakan sama hoax. Jadi mudahnya terpengaruh dengan hoax membuat ketidak sopanan warga 6-2 ini jadi semakin naik. Dan ada pun nilainya. Ini bahkan ada nilainya, Bang. Ternyata nilainya itu berdasarkan survei, berada di angka 47% atau naik 13 poin dari sebelumnya. Buah ini, Denny. Mengapa orang masih muda terpapar hoax? Kalau menurut Bang Popon dan Bang Yuda, kenapa orang-orang tuh muda, orang Indonesia terutama ya, muda terpapar hoax? Pertama, orang Indonesia kadang-kadang males untuk nyari informasi lebih lanjut sama. Literasinya tadi yang kurang sama. Sebenarnya juga terlalu banyak terima paparan media dari mana-mana gitu ya. Itu yang bikin kayak, ini mana yang bener sih? Bingung. Jaman-jaman sekarang tuh gitu. Berita yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini. Jadi bingung mana yang bener. Susah nyari. Yang kedua tuh ada lagi faktor tentang ujaran kebencian. Dari segi ujaran kebencian, netizen Indo itu berada di angka 27%. Itu mulai dari isu agama, politik, sosial, bahkan julid. Kalau ada artis atau selebgram yang mereka nggak sukain, itu semua masuk di sini. Salah tuh contohnya, itu adalah perasaan kaburuk terhadap seseorang yang nggak dia sukain. Terbawa oleh lingkungan atau kelompok terus-menerus membuat kebencian. Jadinya, karena nggak suka nih, ditambah lagi biasanya suka ngeyakinin kan. Seorang ini seseorangnya, akhirnya jadinya perundungan. Kayak kita yang ngomong soal, ini orang gila-gila. Di motor di jalan. Oh iya. Ini contohnya salah satunya. Karena memang kita tuh kayaknya udah terdidik untuk suuzon. Nah ini ada risetnya nih. Marah-marah di sosial media bisa menular ke orang lain. Mas pada. Iya bener-bener. Tadi kan kita ngomongin tentang orang yang naik motor. Kalau naik motor, misalnya di depan kita ada motor juga. Dia ngeliat ke mobil, terus dia nggeleng-geleng. Kita yang naik motor di belakang tuh kayak emang parah. Oh, jadi luar. Jadi luar. Karena sepanjang jalan itu geleng-geleng semua. Geling-geleng semua akhirnya. Tapi gue nggak setuju hal ini juga sih, karena memang ada orang yang marah-marah di sosial media itu cuma gara-gara pengen dinotis. Betul. Ada yang nyari tenar. Ada yang orang hidup dari marah-marah doang. Jadi ribut, tenar, followersnya naik, engagement tinggi, punya duit banget. Contohnya sih apa? Agak personal ya kayaknya. Tidak perlu disebut ya. Kita udah ngomongin tentang orang-orang muda termakan hoax, ujaran kebencian. Salah satunya lagi alasan mengapa netizen Indonesia jadi tidak sopan, itu adalah karena sudah lama mendapatkan citra buruk. Jadi warganet Indonesia itu juga dijuluki sebagai cyberbully, karena begitu banyak yang hobinya membuli sesama pengguna internet lainnya. Mulai dari menghina penampilan fisik, sampai memaki karena dianggap salah. Dan biasanya public figure yang kerap mendapatkan serangan dari netizen ini. Itu salah satunya. Itu alasan ketiga. Dan alasan keempat adalah faktor diskriminasi. Diskriminasi di Indonesia itu berada pada kisaran 13%. Akan tetapi dibandingkan tahun lalu, perolehannya turun hingga 2 poin. Kita tepuk tangan untuk Indonesia. Keren. Ini berarti soal toleransi nih? Iya. Soal toleransi. Kita udah mulai, udah lebih tolerir. Yuk. Jadi sekarang kita udah, ya ya udah lah. Nggak ada kepikiran. Baru cuma 2 poin. Iya, 2 poin. Masyarak kita tuh masih memiliki, masih memiliki ada kecenderungan mempermasalahkan suku, ras, kalangan tertentu yang minoritas maupun mayoritas. Jadi kan kayak dari suku A, nge-stereotype ke suku B, suku B, suku C, akhirnya selalu ada gitu. Alasan kelima, netizen Indo tuh menyerang di akun Microsoft. Jadi pernah nih, sebuah survei tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya atau DCI, Digital Civility Index. Yang dilaporkan oleh Microsoft, salah satu perusahaan terbesar di bidang komputer mendapatkan sebuah hasil. Untuk area Asia, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvey. Dari hasil survei tersebut memancing kemarahan netizen di media sosial hingga menyerang media sosial milik Microsoft dan melontarkan beberapa hujatan. Jadi itu dianggap nggak sopan ya kan, ceritanya nih. Paling nggak sopan ke-29. Terus karena kesel orang-orang Indonesia pada nyerang. Pada nyerang sosial medianya Microsoft. Microsoft berperan. Mudah-mudahan miminnya nggak kena mentalnya ya. Dan gara-gara ini, sekarang jadi 31. Berhingga dia turun lagi. Jadi naik ya. Naik ya. Paling nggak sopan. Kenangan unfold dari pasukan Mbak Murun, emang ada orang Indonesia yang follow Microsoft ya. Buat apa? Mungkin dia berharap dapat updatean software kali ya. Iya. Tugas kita kan ngebajak bukan follow. Udah nyerang-nyerang. Ini kayaknya perlu diketahui sama direkturnya Microsoft. Masalah Microsoft dan Indonesia itu bukan cyber bullying gitu. Tapi tadi benar katanya Bang Yuda, pembajakannya. Mereka belum sadar sampai sekarang. Oh, kalian ini suka nge-bully ya? Eh, bukan. Ini suka nyolong. Wah, atau mungkin ngebajak Microsoft buat mereka adalah sebuah ketidak sopanan. Iya. HP saya iPhone, kalau boleh. iPhone kan Android juga. Hahaha. Waduh. 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 Lucu-lucu sekali. Ya, itu sih yang benar katanya Bang Popoan. Balik lagi, sebenarnya orang Indonesia itu sopan-sopan. Cuman agak kurang ngerti lah. Itu udah paling halus loh ya. Iya, iya, iya. Itu udah kata-kata paling halus gitu. Kalau ngomong tuh suka nggak based on data. Betul. Kalau ngomong suka nggak dibaca full dulu, langsung berkomentar, akhirnya jadinya kelihatan kayak nggak sopan. Iya. Nah, alasan-alasan barusan yang aku baca tadi itu menjadikan faktor kenapa netizen di Indonesia itu menjadi nggak sopan atau menjadi barbar kalau istilahnya. Dan hal tersebut bisa terjadi karena dampak dari beberapa faktor. Yaitu ketidakpastian. Faktor pertama adalah ketidakpastian. Situasi pandemi ini kan. Ketika lagi pandemi, semuanya jadi serbang nggak pasti. Membuat masyarakat mencari informasi dari berbagai sumber. Sehingga jika terjadi kesimpang siuran dan banjir informasi, dampaknya netizen akan mudah percaya pada apa yang dia yakini. Tapi apa yang pasti dari hidup sih? Nggak ada yang pasti. Ya pasti dalam hidup itu cuma rezeki jodoh sama kematian. Wow. Bener. Inilah alasan. Bener. Inilah alasan Bang Yuda ada di sini dan bukan Bang Putra. Bang Putra nggak bisa. Bang Putra nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa. Apalagi kalau informasi itu berasal dari orang terdekat. Kemudian kita nggak melakukan cek dan recheck lagi. Langsung forward aja apapun informasi yang diterima. Oleh karena itu fenomena mata rantai informasi Hoax semakin panjang. Kebar makin banget. Ini aku setuju banget sih dengan ini. Aku tuh dulu ya pas kuliah Bang pernah ngefitnah temanku. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Kenapa kagum banget. Jadi dulu aku tuh ngomong ya ke satu orang aja Bang. Eh nama temanku tuh kan Tetuka ya. Mahardika Tetuka. Terus aku ngomong ke satu temanku. Eh T itu katanya kayaknya ngamilin orang. Terus eh iya. Ah nggak tau deh. Terus aku pergi aja tinggal gitu. Nah ternyata fitnah itu nyebar sampai ke satu angkatan. Jadi satu angkatan itu sekarang kalau ngeliat Tetuka tuh kayak. Kayak apa namanya kayak nggak mau ngeliat gitu. Dan faktor kedua itu adalah kesulitan ekonomi. Faktor ini semuanya sudah tahu ya. Bagaimana negara kita lah negara dunia ketiga. Ternyata ini juga berpengaruh. Yang menjadi penyebab naiknya kasus penipuan. Sebagian orang akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Meski harus menipu orang lain. Iya betul betul betul. Banyak emang penipuan di era digital begini. Iya betul. Lewat telepon-telepon itu sering banget tuh. Ya betul betul. Ada anggota keluarga nih. Iya betul betul betul. Atau lu komplain mengenai bank di Twitter. Pasti ada aja akun bodong. Bodong betul. Hati-hati tuh. Sebagai itu. Dia tuh kayak ganti-ganti huruf I pakai L gede. Betul. Itu tuh yang bikin orang enggak 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 gitu sebenarnya. Oh padahal itu tuh penipuan. Penipuan. Sampai karena kurangnya literasi jadi seperti itu tertipu. Iya iya harus aja sih kalau memang kita mau cari sumber yang benar ya ke website resminya. Betul betul betul. Perbedaan yang melebar dan kesenjangan secara keseluruhan antara kaya dan juga miskin. Kesenjangan kita. Ekonomi. Inilah yang disebabkan oleh pandemi. Akibat dari pandemi. Bersama dengan hilangnya pembelajaran dan peningkatan dampak gender. Akan menyebabkan lebih banyak lagi protes ketegangan dan ketidakamanan di sosial media kita. Karena di awal munculnya pandemi Covid-19 ini. Saat ini banyak banget seluruh negara mengerem kegiatan ekonominya. Dalam tahun 2020 sejumlah lembaga keuangan dan pemeringkat. Melihat pertumbuhan ekonomi dunia bersatus minus. Antara minus 4 persen hingga minus 7 persen. Bahkan oh ini ada nih tadi datanya. Sudah hilang. Bahkan statement dari Menteri Ekonomi Sri Mulyani menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Pada tahun 2020 merosot sampai minus 5,1 persen. Oh emang banyak banget sih. Yang akhirnya turun ya ekonominya gara-gara pandemi. Tapi pinjol kan naik jadinya. Nah sekarang udah ilegal malah sekarang. Sempet naik. Iya pandemi kelar baru diberantah. Sama investasi bodoh. Sama investasi bodoh. Beserta affiliator. Lagi pada ketar-ketir. Lagi ketar-ketir. Kisama yang sudah terbiasa miskin tidak di fix. Sombong sih posting-posting mulu. Naik pesawat posting. Kadang ada yang satu tuh yang dulunya suka pamer-pamer sekarang jadi nelayan. Kontennya aneh banget. Kayak dia mau mengenalin. Gue gak kaya kok gue nelayan. Padahal dia kemarin baru. Gue bisa pikir kayak, ini solusinya. Maksudnya gitu sih. Aneh banget. Kayak dia pikir sebego apa gitu. Sebenernya ya. Sebenernya ya. Antara dia tuh gak punya temen diskusi. Atau temen diskusinya nih bego banget juga gitu. Dia bilang, waduh aku nih kayaknya bakal diperiksa nih. Aku jadi nelayan aja ya. Terus ada temennya di sebelah tuh kayak. Bener. Ini nih. Orang ini nih. Orang ini nih. Siapa nih ngebener. Ide bagus tuh. Ide bagus tuh. Ide pinter banget loh. Temennya juga kaget. Kok di iyain? Gue pecat. Lo iyain. Padahal itu obrolan cumbu tuh ya. Ngaco-ngaco. Di jalan. Jadi. Dan salah satu lagi faktornya itu adalah respons pada rasa frustasi. Jadi. Karena. Ujangan kebencian di miris sosial itu bisa jadi merupakan respon. Rasa frustasi yang dialami selama masa pandemi. Kayak yang tadi aku bilang. Kita di rumah udah pada gak kemana-mana. Udah pada mulai bosen nih kan. Kayak. Ngaco-ngaco kayaknya frustasi banget kan. Aaaaah. Selain menjadi bentuk luapan emosi. Ujangan kebencian dapat muncul dari dorongan untuk melampiaskan rasa frustasi yang tadi. Harus ada yang disalahkan. Dan mirisnya siapa saja bisa menjadi sasaran netizen. Meskipun belum tentu jadi pelaku. Iya banget semua. Nah. Sering buka mesas ternyata bikin orang Indonesia muda iri dan frustasi. Ini dulu kan pernah ada gerakannya yang ini lho bang. Tau gak sih? Hapus Instagram. Oh iya. Baru tau gue malah. Jadi dia tuh merasa kalau. Ah Instagram itu cuma bikin kita iri dan dengci gitu. Tandisinya pamer-pamer. Orang pamer jalan-jalan. Pamer beli apa kan gitu. Setau gue bukan gerakan menghapus. Tapi istirahat. Jadi ada gerakan detox sosial media. Oh iya. Detox. Jadi 2 minggu gak buka. 3 minggu gak buka. Itu sih memang yang bikin kita-kita iri juga. Betul-betul. Kalau liat teman-teman lain dapet job. Kita nih pada channel komedian kalau dia lihat story teman-teman. Wah kerja di TV ini. Yang satu di TV ini. Kita nonton TV. Teman-teman kita di Bali. Iya. Bahkan gak sejauh-jauh. Kita nih sekarang. Ada yang iri pasti ya. Iya ada. Halo Putra. Halo Putra. Jangan iri ya. Jangan iri ya. Karena kami juga iri sama teman-teman yang lagi ada di Joyland sekarang. Di Bali. Oh iya. Jadi hidup ini adalah saling iri mengiri. Betul. Tapi ini ini adalah. Kalau nonton teman-teman kita di Bali kita dibala. Bala Raja. Bala Raja ya. Hampir tipe. Mereka disana ketemu sama Sunset. Kita ketemu sama Kret Kret. Betul. Tapi ini salah satu yang menurutku itu masih jadi perbincangan tanpa henti. Itu adalah apakah pamer di sosial media itu hal yang wajar, lumrah, atau sebenarnya jangan. Menurut Bang Popon dan Bang Yuda deh. Kalau Bang Popon kan bisa mungkin memberikan pendapat dari orang yang dapat job dan pamer job di ini. Bang Yuda mungkin bisa memberikan pandangan dari orang yang iri. Ya kalau gue, karena gini kita kan balik lagi ke profesi kita nih. Profesi kita butuh banget branding kan sebenarnya. Ya kalau kita kerja terus kita posting di sosial, tujuannya mungkin bukan buat pamer tapi emang buat ngasih tau orang. Kita nih keahliannya begini, kita tuh lagi ngerjain ini. Belajar mungkin ada yang mau nge-hire kita di kerjaan seperti itu. Bisa ngeliat itu di sosmed kita gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang pamer se... Walaupun mungkin ada pamernya ya. Tipis. Tapi tujuan lainnya sebenarnya sebuah branding gitu. Zaman sekarang tuh apa-apa tuh udah ada sebutan baru. Betul. Nah buat pamer-pamer di sosial media dengan kekayaan, sekarang sebutannya flexing. Oh iya flexing. Pengen sombong aja. Cuma sekarang diubah nama jadi flexing gitu. Oh iya iya iya. Ya gue sih kalau itu ada hubungan sama branding, gue paham. Betul. Ini nggak ada hubungan sama branding gitu. Banyak kayak posting-posting. Posting jalan-jalan di mall gitu atau di mana gitu. Pokoknya foto yang belakangnya handphonenya harus kelihatan. Ini handphone apa nih. Oke itu ya. Ya itu mungkin tujuannya emang pamer-pamer aja tuh. Pamer-pamer aja kan. Ngapain gitu kalau nggak ada hubungan sama branding gitu. Berarti menurut Bang Yuda dan Bang Popon pamer tuh hal yang nggak perlu dilakukan di sosial media ya? Enggak dong. Lo nggak dengerin kita ngopo. Iya loh. Sambil baca. Jadinya nggak mau ngurusin. Gitu Bang ya. Matiin lagarnya, matiin lagarnya. Gaya doang udah jadi kayak gini. Tapi nggak dengerin. Tapi ya jujur ya kalau aku sebetulnya berada di sisi yang berbeda gitu. Kenapa? Karena menurutku pamer di sosial media itu adalah hal yang wajar gitu. Ya kan kita ngomong gitu tadi dong. Iya. Kalau gue nggak setuju karena sebenarnya itu tuh ada sebutan lain doang. Sebutannya flexing. Kalau nggak ada hubungan sama branding ngapain gitu. Ya setuju sih ya gue. Akhirnya setuju juga. Lu setuju sama siapa. Lu setuju sama siapa. Lu setuju sama siapa. Bebas lah yuk. Tapi ya sosial media mau apapun dampaknya, mau apapun perannya. Kita tuh nggak bisa pungkiri. Indonesia itu tuh mungkin terlihat kasar, terlihat nggak sopan di sosial media dunia maya. Tapi kalau aslinya kita tuh sopan-sopan banget ya. Betul. Kayak di mana lagi gitu ketika kita lewat kayak Pak. Iya. Cuman di Jawa sih. Betul. Eh di Indonesia dong. Enggak itu cuma ada di Jawa. Di Jakarta tuh nggak. Orang tuh yang sombong-sombong gitu banyaknya di daerah Jakarta pun. Gue sangat akuin. Jakarta tuh dataran rendah. Tapi omongannya tinggi-tinggi. Uwe. 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 Smart comedy banget. Smart comedy banget. Udah disiapin dari mobil tadi. Uwe. 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 Jadi teman-teman yang punya pendapat lain tentang netizen Indonesia, kita teman-teman bayangin nih, teman-teman netizen yang sedang menonton, kita dianggap sebagai netizen yang gak sopan gitu. Bagaimana pendapat kalian tentang netizen yang gak sopan itu kan perlu kita pertanyakan. Karena di segmen berita ini kita akan membahas tentang overpower netizen plus 6.2.